Anggota DPR dibilih untuk mengawasi pemerintahan. Nah, salah satu bentuk pengawasannya itu bertanya apabila ada masalah yang oleh pemandangan DPR harus diklinifikasi. Ini bisa saja. Nah, tentu partai-partai itu sudah, walaupun kemarin saya dengar, saya sendiri tidak ikut kerja di luar kota. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kalo mengomentari terkait hak angket yang dibahas di rapat paripurna DPR RI. JK Sapaan Akrabnya meminta tak meragukan soal realisasi hak angket di DPR. Dikutip dari tribunus.com, diketahui ada tiga fraksi partai politik di DPR RI menyuarakan hak angket saat menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024. Pada selasa 5 Maret 2024, ketiga fraksi itu yakni PKS, PKB, dan PDIP. Sementara Nasdem dan P3 masih belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya hak angket pemilu 2024. Menurut JK, penggunaan hak angket oleh DPR merupakan hal yang biasa sebab hak tersebut merupakan bagian tugas DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. DPR lain, saya kira partai-partai bukan bersama-sama. Ini cumpah mengklarifikasi pertanyaan sehingga kawasan tanda tanya masyarakat, kewateran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga di sini pemerintah akan mulus. Siapapun pemerintah akan mulus setelah dikerja pemerintah. Kalau tidak, nanti curiga dulu. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.